Halo teman-teman, jumpa lagi kita di podcast Single & Marriage bersama dengan saya Vini dan Mba Noni. Halo. Vini, apa kabar? Hai, Mba Noni apa kabar? Baik juga. Vini, kayaknya minggu ini tuh kita yang paling jarang ngobrol deh, Vini. Iya ya. Emang sibuk apa coba? Mba Noni sibuk apa minggu ini? Mba Noni sakit sih, sakit perut. Kamu ngapain? Beberapa hari kan Mba Noni sakit kemarin? Mulai dari Selasa ya Mba sakit, tapi kan minggu lalu Mba mens juga kan, maksudnya yang full mens gitu, jadi gak ngapa-ngapain. Terus minggu ini, ya itu deh, sisa mens yang bikin sakit 4 hari. Kamu ngapain? Aku, pertama aku lagi jarang ngecek Instagram, karena aku lagi nonton-nonton Netflix lagi. Jadi kalau belum aku biasa nonton. Terus, apa lagi ya? Udah sih, oh kan mamaku lagi di sini kan? Jadi biasa kalau belum ngecek. Ngobrol. Gitu. Ban Noni, kita gak ada di episode 28. Tuh, tujuh bulan. Gila juga ya, walaupun agak kendor sih Mba. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang tetap mendengarkan kita ngobrol ya di podcast kita. Apapun alatannya. Terima kasih. Oke, Ban Noni kita kali ini akan ngobrolin apa? Karena ini udah mau menjelang Natal, biasanya orang mulai kasih kado kan. Jadi kita mau ngobrolin tentang repotnya nyari kado. Sebenarnya repot gak sih, Fin? Kalau aku menurutku repot. Soalnya aku tuh paling bingung kalau disuruh pilihin kado. Mau pilihin kado buat anak kecil, orang gede, buat cowok, buat cewek, buat tua. Aku tuh sering bingung gitu mau beli apa. Gitu. Jadi aku sih termasuk yang merasa pilih kado tuh susah. Ban Noni, susah gak? Kalau gak ada duit susah, Fin. Rakyat duit? Kalau ada duit gak masalah. Tapi Mbak kan mulai sangat aktif sebenarnya nyari kado itu sejak 7 tahun yang lalu kali ya. Karena kan kita hampir setiap tahunnya Natal pulang ke US. Dan pasti ngerai Natal kan. Terus Natal itu sih sebenarnya gak identik sama kado juga sih. Cuman kan ya seru-seruan ada kado gitu. Jadi ya itu. Tapi sebelum itu, Fin, waktu Mbak di Surabaya pun kebetulan temannya Mbak itu satu geng hampir semuanya Kristen. Iya sebenarnya cuman. Jadi kita ada 6 orang, 2 orangnya itu muslim yang 4 Kristen kan. Jadi kalau pas Natal, kita suka bikin ini tuker-tukeran kado gitu. Kamu tahu kan yang dibudgetin, oke satu orang per kado 50 ribu misalnya kayak gitu. Nah itu tuh selalu ada. Dan Mbak selalu senang aja gitu. Terus di kantor juga, di kantor juga. Jadi di kantor dulu itu juga ada tuker-tukeran kado kayak gitu. Jadi kayak udah biasa aja sih nyari-nyari kado. Nah yang aku penasaran tuh berarti kayaknya Mbak Noni termasuk yang lumayan menikmati kan proses mencari kado gitu. Iya. Mbak Noni biasa kalau milih kado akan dipikirin sampai segiman aja gak gitu. Kan aku pernah nih terima kado dari Mbak Noni. Dan menurutku itu kayak bagus gitu loh kayak pas gitu. Nah kalau Mbak Noni biasa milih kado tuh yang dipertimbangkan apa selain uang. Sebenernya Mbak suka kasih kado ke orang kalau dia memang perlu barangnya. Jadi kan biasanya kayak kita ngobrol gitu kan. Terus kamu kan suka mention. Mungkin maksudnya gak ada gitu kan. Cuma mention. Ya Mbak ini lagi ini ini. Itu Mbak akan rekam akan inget gitu loh. Terus Mbak akan ini pasti dia belum punya gitu. Atau Mbak akan tanya kalau misalnya kira-kira udah punya gitu kan. Nanti Mbak akan cari barang yang kamu emang pengen. Kamu perlu bukan pengen sih sebenernya. Perlu yang sesuai sama budget Jemba Noni gitu. Kalau bisa pokoknya sesuatu yang perlu. Kenapa? Karena supaya dipakai kan. Kalau misalnya gak dipakai kan sayang Fin kayak Mbak Zir gitu kan jadinya kado-nya. Benar-benar. Iya kadang aku mikirnya gitu. Soalnya kadang kita terima kado juga. Kalau barangnya gak dipakai gak enak. Tapi kalau mau dipakai kayak gak perlu-perlu banget dipakai gitu loh. Jadinya gak enak sih. Iya ya. Terima kado kayak gitu. Sebenernya sih gak mesti mahal ya. Tapi memang kayaknya perlu itu. Maksudnya barang sesuatu barang yang dia perluin itu bakal. Kalau perlu kan pasti bakal dipakai ya. Nah itu kan kalau yang Mbak Noni lumayan kenal nih. Paling gak kalau ngobrol. Nah kalau harus beli kado buat yang gak kenal-kenal banget gitu. Mbak Noni apa pertimbangannya? Kok kalau gak kenal-kenal amat gak perlu ngasih kado lah Fin. Tiba-tiba kayaknya biasa ada situasi kayak gitu ya. Misalnya siapa? Misalnya anaknya siapa ulang tahun gitu kan. Atau siapanya siapa ulang tahun. Terus kita diundang. Kayaknya aku beberapa kali malam gitu gitu. Mbak gak pernah sih diundang anak-anak orang. Mungkin karena Mbak gak punya anak kali ya. Jadi selama ini kalau Mbak Noni beli kado. Paling gak Mbak Noni udah tau gitu ya. Orang itu tuh. Maksudnya udah kenal lah gitu. Iya. Orangnya udah. Pasti udah deket. Orang yang dapet kado pasti orang yang udah deket sama kita sih. Maksudnya. Biasanya orang yang deket-deket sih Fin. Keluarga. Teman baik gitu. Kalau yang gak terlalu deket biasanya sih Mbak gak peduli juga ya. Palingan kalau kayak gitu cuma ngikut-ngikut temen aja. Biasanya tuh suka gini. Kayak dulu di yoga tuh kan Fin suka ada gini. Oh iya kita kasih kado ya buat si guru yoganya karena dia ulang tahun gitu. Jadi masing-masing. Apa namanya? Urunan. Urunan tuh. Apa namanya? Paruhan. Ya. Paruhan. Terus yaudah. Itu Mbak gak peduli sih Fin. Orang-orangnya aja gitu mau beli kan Mbak juga gak deket kan. Jadi kalau gitu berarti Mbak Doni tuh kayak gak punya template gitu ya. Kalau ini kasihnya ini. Kan biasa ada gitu ya. Misalnya cowok kalau ulang tahun kasih aja dompet apa-apa. Cewek kalau ulang tahun kasih aja apa misalnya. Gak tau deh apa. Parfum. Apa-apa. Mbak Doni gak ada template-nya dong ya. Enggak. Pokoknya sesuai kebutuhannya. Dia kayak Matt gitu kan dia ulang tahun misalnya. Mbak akan tanya kamu maunya apa gitu. Terus dia pasti akan kasih tau dia maunya dan perlunya apa. Oh sebenernya Fin ini lucu juga. Jadi Mbak mau cerita. Waktu pertama kali Mbak pulang ke US. Kan kayaknya semua orang lagi excited kan. Maksudnya Matt baru pulang pertama kali. Terus Mbak juga baru datang pertama kali. Kita baru ketemu sama semua keluarga. Jadi terus Natal kan. Jadi kayak semua orang wah kita mau seru-seruan nih. Jadi semua orang mau kasih kado gitu. Terus ibunya Matt itu kasih Mbak Noni. Jadi dia udah tentuin gitu. Dia bilang oke aku mau beliin kamu tas ya. Dia bilang gitu kan. Tas ini ini ini. Terus Mbak tuh ngerasa Mbak gak perlu tas. Karena Mbak gak begitu suka tas kan. Tapi Mbak bilang sama mereka semua kalian perlu apa ya gitu. Kalau yang ada yang perlu dikasih tau nanti kita jadiin kado aja gitu. Di tahun-tahun berikutnya ternyata itu udah jadi kayak gitu Fin. Oke. Jadi mereka kasih kado sesuai yang kita perlu juga. Misalnya kayak adiknya Matt tuh mau ngasih Mbak Noni. Dia akan tanya sama Matt. Mbak Noni maunya apa gitu kan. Terus kalau untuk Matt mereka tanya ke Mbak maunya perlunya apa gitu. Sama juga dengan mereka. Walaupun kalau untuk mereka kita sebenernya agak jahat juga sih. Karena kan kita selalu traveling ya. Jadi pas kita traveling itu Fin. Kita udah nyicil kado-kado gitu loh. Jadi kan kita kemana misalnya ke Vietnam gitu. Terus kita udah pikir oh iya ini cocok nih buat dia. Pokoknya kita udah beliin gitu. Jadi pas kita pulang loh hampir semuanya barang-barangnya bukan yang mereka butuh sebenernya. Oh jadi list yang mereka request biasa nggak terpenuhi dari Mbak Noni dong ya. Karena dicicil dari awal-awal gitu. Mereka jarang sih ngasih list ke Mbak. Apalagi orang-orangnya Matt ya. Mungkin kalau orang tua kan hampir udah punya semua ya. Kecuali dia kayak ngomong oh ini kita perlunya ini gitu. Atau kita lihat oh dia kayak tahun lalu Matt pengen banget ngasih bapaknya pisau. Jadi waktu pas kita ke Jepang kita sengaja beliin pisau khusus gitu buat dia masak. Dia seneng banget gitu dapet pisaunya. Karena memang dia suka masak kan. Jadi kita memang perhatiin juga oh iya si bapaknya suka masak. Oke kita kasih ke Adul hal yang dia akan pakai pisau salah satunya. Terus dulu adiknya Matt tuh suka merajut ya. Jadi kita kasih alat rajutan. Kayak gitu-gitu sih. Sampai sekarang kayaknya Mbak Rasa mereka pakai sih barang-barangnya. Jadi berarti waktu awal itu mereka belinya juga random. Baru setelah Mbak Noni ngusulin baru mulai dicatat gitu sesuai kebutuhannya gitu ya. Karena mungkin kita nanya Mbak sama Matt tuh tanya. Kalian perlunya apa atau maunya apa untuk kado Natal gitu kan. Terutama yang kecil yang keponakan kan cuma punya satu kuat. Jadi kita selalu tanya. Kamu mau apa ya tahun ini gitu. Terus dia akan kasih list tuh Finn. Banyak banget listnya. Jadi kita bisa pilih gitu kan. Apa aja itu mainan yang dia. Biasanya mainan sih mainan yang dia. Umur berapa itu? Terus akhirnya. Mbak ketemu dia pertama kali berarti umur berapa ya? Tujuh tahun ketemu pertama kali. Belasan ya? Udah teenager sekarang. Dan dia Finn. Jadi ya orang yang paling keren ya. Kalau terima kado itu keponakannya Matt. Sejauh ini yang Mbak selalu kasih kado orangnya. Itu keponakannya Matt sama ibunya. Kenapa tuh? Mereka ekspresif banget Vini. Pake acara menangis. Terus bagaimana? Dia tuh seru banget. Terutama adiknya Matt. Dia tuh bakal kayak lompat loh. Adiknya apa namanya? Keponakannya. Dia tuh bakal pakai lompat-lompat. Terus dia tuh ekscetik banget gitu. Terima kado. Tau kan? Yang kayak orang seneng banget gitu loh. Terus langsung ciumin kita seneng. Pokoknya gitu lah. Jadi kayak kita tuh ngerasa. Dia paling seru sih kalau dikasih kado. Kayak seneng gitu ya ngasih kado loh responnya gitu ya. Iya, iya. Kalau Mbak kan walaupun Mbak seneng gitu. Dikasih kado Mbak kayak oke makasih. Gitu kan. Gitu kan. Gak kelihatan excited. Padahal Mbak seneng gitu. Tapi kalau keponakannya Matt tuh wah luar biasa. Dia mulai dari menjerit-jerit kesenangan. Ketawa. Nangis. Terus nyiumin kita. Gila gitu kan. Iya, iya. Nah, kalau bisa bayangin Flyn kalau pas Natal. Dia ya. Dia itu dapet kado bisa sampai 15, 17. Pokoknya paling banyak dia pernah dapet itu 27 kado. Jadi kalau bisa bayangin dari 1 sampai 27. Kita nontonin dia menerima kado itu dengan segala macam ekspresi. Bener-bener. Tapi Mbak gak tau apa anak-anak semua kayak gitu atau enggak ya. Karena keponakan Mbak Noni dikasih kado sih dia biasa. Dia oke makasih gitu doang. Kayaknya aku juga gitu deh. Keponakan ku gak ada yang ekspresif banget deh. Nah iya kan. Ini pokoknya beda banget deh Flyn. Dia tuh beneran. Sampai kita tuh beneran menikmatin banget. Dia juga dikasih gitu loh. Tapi emang menurutnya budaya tukar kado juga seru sih ya. Aku juga. Aku cuma ngalamin tukar kado. Kayaknya terakhir aku ngalamin tuh pas kapan ya. Oh ya pas kerja. Entah. Ya aku lupa Natal atau apa juga. Sama kayak Mbak Noni bilang gitu. Kayak dibajetin. Tapi itu gak ada eventnya. Jadi cuma bener-bener hari itu karkado. Selesai. Oh betul. Jadi gak pernah bener-bener menikmati acara tukar kado gitu. Cuma kalau ngeliat-ngeliat gitu kan seru banget ya. Kalau ada acara tukar kado. Baik yang ngasih ataupun yang terima kan. Kan itu surprise banget ya. Iya. Sebenernya memang terima kado itu kita bukan ngeliat nominal lah ya. Tapi tetap menyenangkan kan. Hal yang dikasih kecil aja itu seneng. Mbak Noni pernah ya ulang tahun Flyn. Terus temen-temen itu masakin Mbak. Itu aja Mbak udah kayak appreciate banget kan. Wow ya. Ada orang mau masakin aku pas di hari ulang tahun aku. Yang bukan ibuku ya gitu kan. Maksudnya kalau ibuku kita udah biasa ya masakin kita. Tapi ini orang lain gitu. Dan dia tuh masakin yang kayak lengkap gitu. Itu Mbak kayak ngerasa appreciate sih ya. Berarti dia menyediakan waktunya. Menyediakan tenaganya. Terus masak kan susah ya. Bukan maksudnya bukan susah gimana. Tapi kayak. Effort gitu kan. Iya itu. Iya iya. Dan masak sendiri gitu loh Flyn. Bukan beli ya. Kalau beli kek gitu kan. Orang lain beli itu cuma kasih uang. Itu kalau masak sendiri tuh kayak. Ya pokoknya gitu deh. Jadi Mbak tuh selalu seneng sih. Kalau misalnya ada orang. Mungkin orang pikir kayak. Ya dimasakin bukan kado kali ya. Tapi menurut Mbak tuh kado sih. Tapi aku rasa memang orang kado itu jadi lebih berkesan. Kalau yang ngasih tuh kayak model-model nih gitu loh ya. Kayak. Maksudnya. Aku sih merasa aku tuh tipe yang kalau ngasih kado tuh agak ngasal sih. Maksudnya aku gak terlalu. Kadang cuman oke. Mikir ya. Iya gak terlalu mikir gitu. Pikir sih sedikit. Cuman gak sampai hasil pengamatan. Atau kayak aku inget dia pernah ngomong apa gitu. Jadi lebih ke. Oke aku beli kado. Oke deh aku beli ini dah. Oke ini selesai. Jadi kayak gak ada apa sih selesainya. Gak ada personal touchnya gitu loh. Nah kalau kayak Mbak Doni kan bisa gitu ya. Karena Mbak ini tadi mungkin mikirnya karena dia harus pakai. Maksudnya bukan dia harus pakai. Ini hal yang dia butuh gitu. Kan gak mesti mahal juga gitu. Terus Mbak bisa dapur gitu. Iya. Kalau ngasih pacar gimana Fin? Kalau ngasih pacar. Sama. Aku yang pakai template-template itu juga. Jadi kan. Oh iya. Jadi kayak misalnya oke. Apa ya ngasih apa ya. Iya katanya kalau kasih dompet atau apa bagus. Jadi ini terlepas dari ada orang bilang mitos. Kalau ngasih apa gak boleh. Ngasih apa gak boleh ya. Cuman aku saking gak bisa. Ya itu aku gak terlalu kayak. Oh orang ini butuh apa ya gitu. Oh yaudah deh. Oke. Oke deh aku beli itu aja. Dompet gitu. Jadi pokoknya. Oh oke. Akhirnya mungkin sebenarnya aku orangnya gak seperhatian Manoni. Dan soalnya kalau terima kado dari kayak Manoni gitu. Pasti kayak akan lebih disimpan. Karena lebih kepakai ya. Bener sih itu. Kalau kita terima kado yang kita jarang pakai kan juga jadi. Maksudnya jadi bukan lupa sih. Cuman yaudah gitu aja gitu kan. Cuman ya mungkin karena apa ya. Oh terus banget Vin. Misalnya kamu gitu lalu-lalu. Kan kamu deket nih sama Mba Noni. Mba udah akan memikirkan kayak dua bulanan sebelumnya. Oh gitu. Oke. Oh ya si Vin ini mau ulang tahun. Dia apa ya gitu. Jadi Mba dalam dua bulan itu akan kayak secara gak sengaja sebenarnya mungkin ya. Alam bawah sadar kali ya. Jadi Mba tuh merhatiin kamu ngomong apa. Kamu pengennya apa gitu-gitu. Atau perlu apa gitu. Jadi kayak kerekam aja. Terus Mba akan cari. Oh yang ini masuk budgetnya aku untuk kasih kado. Yaudah oke kita beli aja gitu. Tapi kalau kayak gitu Mba Noni pernah gak sih kayak di posisi aduh capek banget sih mikirin kado doang gitu. Pernah gitu gak? Atau selalu menikmatinya? Mba menikmatinya Vin. Makanya Natal ini kan kita gak pulang ke US. Mba tuh rada sedih sebenarnya. Ya kita tuh gak belanja kado ya gitu tau gak sih. Tapi emangnya kayaknya kalau orang aberi. Aku gak pernah ketemu sih temen-temen sekelilingku yang segitunya sama kado. Tapi kemarin aku liat temenku kan. Dia fotoin Thanksgiving berarti ya menjelang Natal. Ya itu kan banyak tukar-tukar kado. Terus kadonya banyak banget. Kayak satu basement yang disiapin buat nanti sebar-sebarin. Terus kemarin ini gimana caranya ngirim-ngirimnya ya? Oh ya nanti dikirim pos. Kan karena sekarang gak bisa kemana-mana kan? Nanti dikirim pos, titipin ke ini, ini, ini. Wah gila aku gak pernah sih ngeliat orang siapin kado segitu. Kalau nerima mungkin bisa ya. Kalau nerima ya. Kalau kita yang nerima mungkin ada acara apa. Tapi kalau nyiapin kado sebanyak itu kok kayak. Wow bener-bener. Antara budaya juga gak sih? Atau apa ya? Gak juga sih. Karena ibu Angkat Banoni dulu Vin. Ibu Angkat Banoni di Surabaya kan dia ngerai Natal ya. Jadi ini kayak kebiasaan juga. Gak mungkin mbak jadi kayak terbiasa gitu ngeliat orang nyiapin kado. Dia udah akan nyiapin kado itu satu bulan sebelum Natal. Dan biasanya dia pergi ke Malaysia. Dia akan belanja gitu loh Vin. Buat semua orang. Untuk hadiah Natal. Terus nanti mungkin kurang-kurangnya dia beli di Surabaya ya. Tapi pokoknya mbak udah ngeliat itu dia dari. Wah dia udah satu bulanan gitu. Pergi gitu. Nanti pergi ke. Biasanya sih mereka pergi ke KL atau ke Singapur. Terus nanti dia belanja aja gitu. Hadiah-hadiah Natal. Karena hadiah Natalnya tuh banyak banget. Serius banyak banget. Dan sebelum mbak kayak deket banget sama dia ya. Deket banget sama ibu angkat Banoni itu. Ini Natal pertama mbak Noni. Menurut mbak Noni sangat berkesan. Jadi mbak dateng ke rumah ibu angkat Banoni itu pas Natal. Terus dia bilang. Oke ini kado buat kamu. Mbak tuh kayak ha? Mbak tebet kado gitu kan. Kayak. Eh lu kan cuma mau bertanggung nih gitu kan. Ya ini kado buat kamu gitu. Dan mbak inget banget. Itu baju kaos warna hijau. Mbak suka warna hijau. Mbak gak tau apakah dia beli memang berdasarkan. Karena dia tahu mbak suka warna hijau. Atau dia kayak random aja gitu. Karena waktu itu kami masih baru-baru. Deket-deketnya itu. Maksudnya Banoni sama beliau itu deketnya. Makan siang. Terus kalau ngobrol bareng. Terus mbak dapet hadiah itu. Dan tahun-tahun berikutnya sih. Hadianya udah lebih dari t-shirt aja ya. Tapi maksudnya kayak. Wah seru banget ya ternyata gitu. Terus kayak. Mbak kayak oke. Orang terima kado tuh ternyata menyenangkan itu gitu. Walaupun mungkin bukan eventnya. Kan mbak gak ngelayai Natal sih. Iya kan. Jadi terus kayak mbak oke. Ternyata emang ini. Memang bener juga ya orang bilang ya. Kalau memberi itu. Sebenernya jauh lebih menyenangkan ya. Iya betul. Iya. Apalagi. Iya sih. Apalagi kalau misalnya kayak cerita Mbak Nonita. Dih melihat. Yang nerima tuh. Terkesan banget. Pokoknya tuh. Ponakannya sih Mbak tuh. Waduh. Gila lah dia. Mbak sayangnya tuh ya. Dua tahun yang lalu tuh gak ngerekam. Oh. Tauan lalu itu adalah. Waktu dia terima kado dari kita yang luar biasa. Dia kayak. Jadi kita punya beberapa kado kan untuk dia. Kan di ulang tahun September. September kan kita gak di West. Jadi biasanya kado nya dia itu. Kita dobel-dobelin gitu loh. Dan jatuhnya semua di Natal dikasih gitu kan. Jadi dia tuh kayaknya gak ekspek. Dapet kado itu. Tapi dia udah nulis-rilisnya. Cuman Matt kan jahil ya. Jadi dia selalu bilang. Oh Michael kamu kayaknya gak bakalan dapet kado itu. Kita. Kita gak ada yang mau kasih gitu kan. Terus. Kita udah beli kado. Dan dia tuh kayak udah. Ya oke lah. Karena gak dapet dari mereka. Terus kayak dari yang lain juga gak dapet. Jadi dia. Mungkin gak ini ya. Terus waktu di. Dan Matt tuh bungkusnya tuh yang. Kan itu mainan sebenernya. Dia bungkus pake box yang gede banget. Terus. Ditaruh kecil-kecil-kecil-kecil gitu. Jadi dia udah makin kayak. Ah udah lah ini kayak gak mungkin. Ini gak mungkin. Boksnya kan tulisan yang. Produk-produk lain Finn. Jadi waktu dia liat itu Finn. Mbak rasa. Mbak rasa ya Finn. Sebenernya dia akan hampir kencing celana. Saking senang. Itu semua tuh sampe kayak. Ya ampun tuh sampe segini gitu. Reaksinya dia. Dia tuh nangis. Terus kayak berlinangan. Air mata kesenangan gitu ya. Ya. Terus dia ketau-ketau. Dia peluk Mbak Noni. Dia peluk Matt. Dia berkali-kali peluk kita. Itu tulus banget ya. Happy-nya ya. Kayaknya ya. Iya itu ya. Pokoknya yang 2 tahun lalu tuh. Dan saya yang kayak. Klimaksnya paling klimaks. Yang dia pernah bikin. Dapet kado. Setelah itu kayak tahun lalu. Mungkin dia juga udah. Udah makin gede. Jadi dia terima kado dari kita. Masih tetep senang. Cuman udah gak pake acara. Nangis lagi. Cool ya. Iya. Tapi kalau. Kalau bikin list gitu. Gimana mencegah. Ngasihnya dobol ke orang itu. Apa nanti udah ditulisin gitu. Misalnya Mbak Noni kasih A. Semua orang bakal koordinasi. Oh gitu. Jadi orang yang ngasih list. Kayak misalnya. Biasanya sih yang selalu ngasih list tuh Michael. Namanya anak kecil ya. Yang paling semangat. Kayak gitu-gitu kan anak kecil ya. Dia udah kasih list ke kita semua. Berarti ada berapa orang dewasa tuh. Ada 5 orang dewasa. Dia udah kasih ke kita semua. Nah yang 5 orang dewasa ini. Akan berkoordinasi. Siapa mau beli ini. Siapa mau beli ini. Oke. Jadi gak mungkin dobol ya. Jadi gak mungkin dobol. Lagi kalau di US mah gampang Vin. Dobol ya balikin aja. Oh iya benar. Kayak disini ya. Iya. Nah itu maksudnya maksudku gitu. Jadi budaya ngasih kado tuh emang kayak. Sesuatu yang. Mungkin kita udah liat dari lama. Gitu loh kayak. Misalnya kayak aku. Tiba-tiba kalau harus. Mungkin bisa ya. Mikirin lebih. Lebih mikirin kalau mau ngasih kado. Tapi kok kayaknya. Bukan sesuatu yang terjadi secara alamiah gitu. Harus di. Diarahkan gitu loh. Ya kan Mbak Noni. Berarti ada background yang ngelihat. Ibu angkat Mbak Noni. Gitu. Ya gak? Iya. Oh terus dulu Matt itu suka kasih Mbak Noni kado. Hal yang Mbak Noni perlu. Dia gak ngomong sih. Cuman dia tanya. Kamu tuh lagi seneng apa ya gitu kan. Atau dia liat aja Mbak Noni seneng apa nih ngapain. Pernah Mbak Noni waktu dulu suka banget. Pernah ada masanya Mbak Noni suka banget motret pake handphone. Pake iPhone. Terus dia pas Mbak Noni ulang tahun tuh ngasih lensa yang banyak gitu loh. Lensa-lensa tambah gitu gitu gitu. Orang gak kepake akhirnya. Mbak seneng banget kan. Wah keterima ini gitu. Terus dari situ. Lu mulai kapan ya? Kita mulai gak pernah surprise lagi. Kayaknya mulai nikah deh. Mulai nikah tuh udah nanya. Nanya. Kamu lagi perlu apa tahun ini? Kamu mau apa tahun ini? Gitu Kat. Misalnya tahun ini pas ulang tahunnya. Dia mbak tanya. Kamu perlu apa tahun ini? Dia bilang. Oke aku mau The Rock. The Rock itu kayak alat untuk bikin kopi. Espresso. Itu dia udah pengen tujuh tahun yang lalu Finn. Gak kebeli-beli. Oke. Jadi dia mikirnya kepanjangan. Akhirnya dibeli itu. Terus karena work from home. Jadinya dia juga minta kursi kerja. Oke. Itu udah hadiah ulang tahun. Jadi dua-duanya emang kepake kan. Kepake setiap hari lebih dari 30 kali. Jadi hadiah itu pasti ada. Cuman dan pasti. Berarti gak pernah skip ya. Gak pernah skip gak ngasih hadiah ya. Ulang tahun misalnya gitu. Gak. Ulang tahun. Tapi biasanya Mbak Noni. Mbak Noni kan ulang tahun sama ulang tahun pernikahan tuh cuma beda 4 hari apa 5 hari ya. Kalo dulu Mbak suka tanya kamu mau dikasihin kado apa. Cuman Mbak kan gak mau karena Mbak setiap wedding anniversary kalo bisa kita gak di Medan. Jadi itu udah dianggap kayak kado aja buat kita berdua. Kalian lah sama hadiah ulang tahun gitu. Iya, 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 iya. Itu sebenernya makin kita tua kan kita makin gak tau ya mau apa ya. Kamu masih bingung gak? Iya sih maksudnya gak. Aku gak pernah sih ada spesifik lagi mau apa gitu. Iya sama Mbak juga. Terus Mbak kan masih tetep kepikir gini Finn. Aku perlu apa gitu. Jadi bukan kepengen ya. Iya. Aku perlu apa gitu. Jadi waktu pasti tanya orang kamu mau kado apa. Terus Mbak kayak mikir. Aku perlu apa ya. Aku perlu apa gitu. Bukan pengen. Kalau pengen lu banyak banget kan. Jadi akhirnya biasa Mbak Noni menentukan perlu apa tuh gimana? Dari mana? Contohnya nih. Ini yang terakhir ya tahun lalu. Pas Natal. Adiknya Matt tuh tanya ke Matt Noni tuh lagi mau apa atau perlu apa. Mereka udah tau kalau ngasih Mbak Noni tuh gadget kan. Pokoknya kayak gitu-gitu lah. Terus Matt bilang, oh dia kemarin kerepotan karena nyolokin charger tuh susah. USB charger USB tuh susah karena gak punya gitu. Jadi akhirnya dia kasih Mbak Noni salah satu kado-nya. Nanti dia ngasih beberapa kado buat Mbak. Salah satu kado-nya adalah tower USB. Tower ya? Kayak segini gitu. Ini isinya ada 10 lubang. Oh iya ya, berguna juga ya itu ya. Dan itu memang, akhirnya memang kepake betul kan. Betul, betul. Apa lagi ya? Oh terus si Michael dia tanya, Noni tuh dia sukanya apa? Dia selalu suka hal-hal yang berhubung sama handphonenya dan sama iPad-nya. Dia bilang gitu. Jadi dia akan belajar, oh Mbak Noni punya iPhone ini ya. Dia akan, apa yang dia aksesorisnya belum punya? Anak kecil ini tadi gitu. Apa yang yang sasorisnya dia belum punya? Terus jadi, salah satu yang dia pernah kasih tahun lalu itu adalah yang bisa kayak cabang dua gitu. Jadi bisa nge-charge, tapi gak bisa dengerin. Oh iya, konverternya. Oke, oke. Iya, dan itu ternyata berguna waktu pas traveling. Kayak misalnya di pesawat. Kayak gitu kan. Karena kan Bang gak punya earphone kan. Iya, iya bener juga. Kayak gitu. Kayak gitu lah terus kayak memory card. Mbak selalu seneng dikasih memory card buat kamera. Karena pasti kepake juga gitu. Iya, iya, iya. Eh tapi aku, ya aku mencoba mengingat lagi. Kalau aku di keluarga pun, kalau keluarga Inti Banuni yang sekarang, sering ngasih-ngasih kado juga? Ada acara? Enggak. Yang suka kasih kado itu ibu. Pas ulang tahun. Tapi masalahnya ibu Banuni itu, dia ngasih kado itu kan tanpa konfirmasi ya, Fin. Jadi misalnya kayak mbak bilang kemarin dulu kan, eh, kayaknya rice cooker aku rusak deh ibu. Dan mbak itu udah bilang sebulan sebelumnya gitu. Kayaknya mau rusak gitu. Aku mungkin mau ganti gitu kan. Oh iya, ibu. Mungkin dia sama. Dia merekam itu, Fin. Tapi dia gak konfirmasi sampai hari H. Jadi begitu ulang tahun, dia dateng ke rumah. Oke kak, ini hadiah ulang tahunnya ya. Loh, kita udah beli rice cooker. Tapi kan maksudnya kejutan, Banuni. Jadi gak akan dikasih kumpar. Iya, mungkin maksudnya dia tuh kejutan. Cuman kan mbak tiap minggu tuh ketemu dia ya. Paling gak kan dia tanya, oh kamu udah punya rice cooker baru, kebelumnya masukkan. Akhirnya jadi dua dong rice cookernya. Enggak, mbak bilang enggak lah. Aku ngapain punya dua. Ini buat ibu aja. Lah ibu punya dua juga. Enggak tadi gitu. Enggak tahu dia tuh rice cooker juga. Tapi ya itu, aku kalau mikir, kalau di keluarga aku gak terlalu, mungkin karena keluarga aku cowok semua ya. Kan abang-abangku tuh. Mereka gak terlalu imis sama kado gitu kan. Terus, kalaupun ada ulang tahun, malah makin kesini, jadinya digantinya kasih uang, mbak. Iya, sebenarnya kasih uang gak apa-apa sih, Fin. Pendapat banannya gimana soal ngasih uang? Gak apa-apa ya? Enggak. Kan gak apa-apa. Mbak pernah juga. Oh, ayah Mbak Noni tuh dari Mbak Noni kecil, kalau nonton ngasih duit. Oh, gini. Dari Mbak umur 17 tahun. Dia tanya, kamu mau apa? Terus, Mbak pernah mau punya, apa sih namanya kayak boombox gitu ya. Mbak 17 tahun. Jadi, Mbak bilang sama dia, boleh gak aku ulang tahunnya dapet duit aja. Terus dia bilang, kamu mau beli apa? Aku mau beli boombox gitu. Terus dia bilang, sebenarnya ya gak mau kasih, tapi, dan kayaknya gak punya budget untuk itu nih. Kalau gak salah dulu dia ngomongnya gitu. Terus dia kasih uang, terus dia bilang, kalau kamu mau beli boombox yang kayak kamu perluin, ya kamu tambah sendiri aja uangnya. Dan dari situ kayaknya, setiap ulang tahun sampai umur berapa ya, Mbak? Dia selalu kasih uang sih, Fin. Iya, kalau aku kayaknya yang banyak terjadi di rumahku, jadinya lebih kayak, itu misalnya nih, kayak baru-baru ini ponakanku ulang tahun kan. Terus mamaku udah kayak, kamu ngasih apa ya. Karena kita memang betul-betul selalu bingung gitu kan. Akhirnya yaudahlah katanya kasih, kalau kita kan angpau ya, kasih angpau aja deh gitu. Sebenarnya enak juga sih ya, nerima duit ya. Karena kan kayak anak-anak sekarang kan, kita gak tau ya mereka butuhnya apa ya. Terus gak bisa ngikutin lagi gitu. Jadi kayak, yaudah. Nah ini yang terakhir yang lebih lucu, ponakanku kan ulang tahun. Sweet 17 ceritanya. Jadi grande gitu ulang tahunnya. Terus aku kayak, wow. Terus aku bingung mau ngasih apa ya. Nah aku ingat lah, kan aku suka pake jam tangan. Terus aku tuh dulu pernah ada satu jam yang pengen aku beli. Tapi gak pernah aku beli, karena waktu itu tuh mahal. Karena belum kerja kan, jadi menurutku mahal. Jadi aku gak pernah beli. Nah terus aku liat tuh, ponakanku kayaknya, gayanya mirip-mirip aku ya. Terus akhirnya aku beliin itu deh, buat kado ulang tahun. Jadi menumpahkan obsesiku pake jam tangan itu. Dan dia senang. Belum nyampe. Ini belum nyampe nih. Mudah-mudahan dia senang lah gitu. Tapi aku cuma nanya mamanya, aku bahkan gak tau, dia tuh suka pake jam tangan apa enggak kan. Tapi aku cuma nanya mamanya, eh dia suka gak ya pake jam tangan. Oh mamanya bilang, oh suka-suka. Oke, udah kulit. Gitu, jadi emang kalau misalnya beli kado, kalau kita tau atau sering berinteraksi sama orangnya, mungkin memang lebih gampang ya, milinya ya, paling enggak ya. Iya, tapi kalau yang gak itu yang susah. Dan ngasih tau, ngasih kado orang tua tuh lebih susahin. Iya, bener. Iya. Karena dia udah punya semua kan. Atau malah gak butuh apa-apa juga kadangkan. Iya, dan gak butuh apa-apa. Ditanyain mau apa, gak ada. Dan kalau kayak gitu, mbak sejalan satu-satunya kalau buat ibu, biasanya kasih bunga. Oh, oke. Tapi ibu suka bunga? Maksudnya kalau buat ibu-ibu itu ya, ibunya Matt. Terus dulu pernah ibu akatnya Mbak Noni juga. Kayaknya tahun atau Natal ya, mbak lupa mbak. Kasih dia suka anggrek, jadi mbak kirimin anggrek. Terus kalau ibu Mbak Noni, mbak selalu tau dia suka tuh kayaknya alat masak. Kanci lah, kanci lah gitu-gitu. Atau ya itu kayak tadi mbak bilang, yaudah deh aku kasih uang aja deh, kamu mau perlunya apa, beli aja gitu. Karena kita gak tau kan. Ya, bener. Oke, berarti soalnya aku kadang tuh mikir uang tuh, maksudnya uang bagus gitu, ngasih uang. Cuman kadang tuh, itu tuh kayak jadi opsi kalau udah gak tau mau beli apa, kayak opsi yang malas gitu loh. Aduh, malas lah mikir, ini kasih uang aja. Gitu gak sih? Enggak ya. Tapi biasanya uang itu sama orang yang udah paling deket banget sih, Finn. Oh iya sih, bener. Makanya cuma keluarga kan gak mungkin kayak aku ngasih uang ke Mbak Noni gitu ya. Paling gak keluarga ya. Bukit banget sih. Mungkin mbak kasih nomor ke Finn ya. Iya bener-bener. Harus deket banget sih ya. Kalau gak kan bingung juga ya. Gitu. Kayaknya agak deh gitu kan kalau misalnya gak deket-deket banget kasih uang. Eh ini ya, uang buat kamu beli kado gitu. Atau mungkin selain deket ke anak-anak kali ya. Anak-anak mungkin suka juga kali ya. Iya gak? Tapi kan kalau anak-anak tuh banyak maunya. Ditanya aja mereka selalu kayak wah ini, ini, ini. Iya sih banyak. Kayak gak kehabisan ide sih beliin buat mereka gitu kan. Iya, iya. Nah, oh terus mbak suka juga Finn. Jadi kayak keponan Mbak Noni gitu kan. Dia ulang-ulang tahun terus Mbak Noni bilang kamu ulang tahun tuh hadiahnya apa? Oh misalnya yang A gitu. Mbak suka bilang ini supaya dia nabung juga belajar nabung. Mbak bilang oke kita kasih kamu uang sekian. kamu tambahin deh buat beli barang itu gitu. Biasanya mereka nabung sih kalau kayak gitu. Oh, tapi mereka harus tau dulu ya. Berarti maksudnya mereka udah tau maunya apa gitu. Iya, biasanya tuh kalau anak-anak ditanya kayak gitu tuh hal yang agak gede kan biasanya. Maksudnya mereka nabung dulu. Mainan atau apa. Anak kecil mah mainannya sebenarnya. Iya. Mainan. Terus mainan sekarang kan mahal-mahal, Finn. Iya banget. Udah mahal kecil lagi kan. Iya, kayak kaset-kaset gitu kan. Kaset-kaset game itu udah mainnya cuma sebentar terus pergaya mahal banget lagi. Iya. Nah, terus kalau menurut Mbak Noni biasa kalau momen apa yang kita tuh bisa gitu ngasih hadiah. Tadi ulang tahun pasti lah ya. Ulang tahun perkawinan, Natal, apalagi. Kayak kenaikan kelas gitu Mbak Noni ngasih. Aduh, atau ada orang yang habis lulus kuliah gitu-gitu. Enggak. Enggak. Kamu gak sih? Enggak pernah sih. Mbak juga enggak sih. Kayaknya yang paling spesial itu menurut Mbak Noni ulang tahun, ulang tahun perkawinan, mungkin kalau udah menikah ya. Atau kalau masih pacaran. Apa ya namanya ulang tahun pacaran? Ulang tahun pacaran ada ya? Mbak Noni ngasih-ngasih kado gak? Ulang tahun. Apalah anniversary. anniversary jadian-jadian gitu, Mbak Noni dulu ngasih kado gak? Enggak. Mbak bahkan gak pernah ingat anniversary-nya Mbak Noni. Cuma gue suka tuh biasanya di di rentang waktu pacaran itu pasti ada kayak beliin apalah, beliin inilah, gitu. Suka-suka aja. Enggak perlu ada spesifik hari apa gitu ya. Ya, terus mungkin Natal, karena Natal salah satunya bukan berarti Natal harus kado ya, tapi kayak Natal tuh identik sama kado sih, ya kan? Jadi ya, kalau apa, thanksgiving. Kalau kayak hari ayah, hari ibu gitu, Mbak Noni ngasih-ngasih kado gak ke ayah atau ibu? Enggak. Soalnya gak kayak gitu-gitu juga ngasih ya, jadi kayak udah gak. Iya kan? Iya. Tapi dengan adanya online shop jadi lebih gampang gak sih nyari kado menurut Mbak Noni? Atau sama aja? Ih, gampang banget, Fih. Gila, ini luar biasa loh. Jadinya, kita bahkan bisa tetap ngasih kado ke orang yang jauh kan? Yang bahkan di luar negeri sekalipun. Jadi gampang ya. Eh, tunggu. Kalau, kan Mbak Noni, oke. Aku gak tau kalau, kan Mbak Noni banyak temen di luar negeri itu. Waktu jaman-jaman sebelum online shop segede. Sekarang, kalau mau ngasih kado ke mereka, apa ya opsinya? Gimana cara Mbak Noni ngasihnya? Atau dari dulu udah memang udah pake? Kayak Amazon gitu-gitu. Amazon iya sih. Buat yang gak ada Amazon. Tapi kalau gak ada, biasanya udah janjiin sama si temen A. Atau nitip. Ada yang mau pulang gitu ke sana, nitip. Nitip ya, kado ini. Gitu lah. Misalnya kayak gitu-gitu lah, Fih. Tapi jarang juga sih. Itu malah, kalau berarti lebih dipikirin dari jauh-jauh hari lagi dong, ya kan? Kan pastiin jadwalnya pas sama yang terbaik. Iya kan, kalau kebetulan ada. Kalau gak ada, yaudah belinya di online aja. Tagi-tagi kayaknya temen Mbak Noni yang jauh-jauh itu, pada semuanya bisa Amazon ya. Oh, jadi bisa ya. Iya, lebih, iya sebenarnya gila ya, gara-gara ada online shop tuh jadi lebih gampang kan. Jadi gampang banget. Iya, soalnya kita gak harus kirim dari tempat kita gitu kan. Tinggal kirim dari yang terdekat. Iya, bahkan kirim bunga juga bisa online kan. Karena Mbak pernah sama Matt kirim bunga ke ibunya, kita pesannya online. Oh gitu? Apa ya? Mother's Day kayaknya, kalau gak salah dulu, kita pesan bunga, terus karena mau kayak ini mau surprise gitu kan. Jadi kirimnya online, terus dikirim ke rumahnya di hari-hari gitu. Iya sih, benar sih. Jadi ngebantu ya. Dan harus luar negeri kan, kalau kayak kita mau kirim yang lokal-lokal gitu, kalau kita tahu ada toko di sana, kan kita bisa order juga. Iya kan? Iya, apalagi kalau sekarang, kayak kamu di Banjar Masin, gue gak perlu balik ke Medan dulu kan, muter-muter hadunnya. Eh, sekarang malah ini bukan, kayak, oke, kayak, aku gak tahu yang grab udah bisa belum, kalau Gojek kan dulu, kalau misalnya mau pesen apa-apa, cuma bisa dalam satu kota. Sekarang tuh aku bisa pesenin buat temanku di Jakarta, dari Banjar, lokasinya bisa di, ya katanya udah bisa gitu. Oh, enak juga ya. Iya. Boleh tuh nanti aku tes ke Banoni, pesen buat di Medan, dari Banjar Masin. Apa, Gojek, saya ikan lah dong. Iya, 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 iya. Ya kan, sejujurnya kan, kalau bisa, iya, itu kan kayak surprise juga gitu, karena teknologi. Iya, dikirim ke makanan ya. Oke, hai, coba buka pintu, ada CI, sapi, di depan. Itu paling lucu, kalau sama, pacar kali Finn. Iya, bener. Iya. Pasangan lah ya, pasangan. Soalnya daripada ditanyain, kamu udah makan, lebih bagus kan? Aku kirim makanan ya. Tuh kan, langsung kayak meningkat gitu kan. Iya. Tapi kamu, pernah gak ngirim, gara-gara tadi ngomongin online gitu, pernah ngirim kado online? Maksudnya ada pesen dari, barang dari mana gitu. Iya, iya, pernah, pernah, beberapa kali. Pake notes juga Finn. Oh iya, cuma notes, notes di Amazon-nya aja kan. Iya, iya, iya. Cuman paling yang kurang dari itu, nah, maksudnya kayak, kayak aku kan aku suka, ya itu, aku suka nerima, yang ada tulisan taman kan. Cuman kalau itu dilakukan kan, gak mungkin bisa. Paling cuma pesannya doang, yang bisa di custom. Gitu, gak bisa ada apa-apa lagi gitu. Nah, itu kekurangan Mbak Noni. Mbak Noni suka ngasih kado, tapi Mbak Noni gak tahu, apa harus nulis apa, dikini kartunya. Oh iya, benar, ada kartu lagi. Berarti Mbak Noni, tipe yang suka ngasih kartu, gak ke kadonya? Atau cuma kadonya aja? Kadonya doang, karena menurut Mbak, aku mau ngomong apa ya, gitu kan. Kayak duo, ini yang terakhir kali Mbak, kasih kado tuh, ke dua temen Mbak Noni, yang selalu datang ke rumah, yang udah kayak adik sendiri. Terus Mbak gak tahu gitu, dan Mbak tuh ya, jadi Mbak tuh mungkin, mungkin sebenarnya Mbak romantis, gak romantis kali ya. Jadi, kartunya itu kamu tahu gak dari mana? Dari museum, kartu gratisan. Oke, tapi Mbak Noni tulis gak, ada pesannya? Ya Mbak tulis, happy birthday, selamat tahun tahun ya, bla 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 bla, ini, semoga ini, ini. Terus Mbak bilang, apa ya waktu itu? Itu kan pas ada undang-undang, demo-demo, demo-demo omnibus law itu kan. Terus Mbak nulis, semoga demonya berjalan damai ya, gitu. Kenapa bisa ada omnibus law di bawah-bawah? Kenapa Mbak gak? Mbak gak pinter nulis itu. Kalau kamu nulis gimana? Di kado kamu? Oh, bener juga sih ya. Ini kado kan ada beberapa, apa, beberapa elemen. Ada barangnya, ada kartunya, kalau ada, sama ada bungkusannya. Oke, Mbak Noni berarti paling jago di bagian barangnya ya. Kalau aku, aku suka nulis sih ucapan. Bungkus M, bungkus kadonya Mbak Noni selalu dipuji loh, Fin. Oke, berarti bungkusan juga. Emang Mbak Noni suka nulis itu? Terutama kalau Natal di US. Karena lagi-lagi nih ya, Fin, lagi-lagi ya, memang, Mbak Noni gak tau deh ini, emang, kalau di sini ya, Mbak bungkus kado cantik misalnya gitu. Orang cuman kayak, oke, bungkusnya bagus, lucu ya gitu. Tapi, kalau di US tuh, keluarganya M tuh kayak enggak, oh my God, Noni ini bagus banget, kadonya kok bisa, kok bisa kayak gini. Padahal setiap tahun tuh selalu sama, Fin. Tunggu, emang bungkusnya kayak gimana, yang ada kipas-kipasnya gitu, apa gimana? Nen, Mbak gak suka kayak gitu. Jadi Mbak tuh selalu kayak bungkus coklat, kayak, apa namanya, tetesnya coklat biasa, terus bungkus pakai pipita, atau tali, terus Mbak masukin, daun-daunan kering, daun, terus permen, udah gitu, mainan. Kalau buat Michael, biasanya ada, ada permen, ada santa, terus ada, apa lagi ya Mbak suka ya, nasi, ada coklat di luarnya gitu loh. Di luarnya apa di dalamnya? Di luarnya. Oh. Jadi, apa namanya, kado-nya tuh kan udah dibungkus kan, pakai, pakai, pakai kertas kado, bukan kertas kado Mbak, selalu pakai kertas coklat itu loh, Fin. Iya, kertas coklat. Terus diikat pakai tali kan, atau pita gitu. Nah, di pitanya tuh diselipin, jadi selipannya pertama tuh, mulai dari selipan pertama, daun, selipan kedua, permen, selipan ketiga, coklat. Itu inspired by Pinterest? Oh, pasti. Pinterest penyelamat kita. Oh gitu. Wow, oke, itu pasti, oke, itu berarti pasti bagus banget juga kado-nya. Aku sih enggak sih, aku cuma bungkus kotak boring gitu doang, tapi juga dipuji. Dulu Mbak gitu, Fin. Mbak cuma, bahkan Mbak cuma masukin ke kantongan dulu, kadang enggak dibungkus lagi kan. Mbak selalu kayak agak sedih gitu, ngeliat orang nyobek, nyobek kertas. Oh iya, iya bener. Mbak, aku kayak, aduh aku stress banget ya, itu di, makanya kado-nya Mbak Noni, kalau Mbak lagi di West, itu semua kado Mbak Noni yang Mbak bungkus ya, yang Mbak bungkus sendiri, Fin itu enggak ada yang pakai slot tip. jadi orang tinggal buka tali, ya udah lepas semuanya, dan tahun berikutnya bisa dipakai lagi, dipakai lagi gitu. Tapi aku tuh termasuk yang kalau buka kertas kado, tuh juga enggak tega, jadi kayak buka baik-baik gitu, kalau nerima ya. Iya, bagus gitu. Terus kadang aku simpen kertasnya, tapi abis disimpen buat apa? Kan kadang ada yang udah nonjok-nonjok gitu kan. Oh, tapi sih tetap simpen nih. Jadi di US itu, kertas kado-nya Mbak Noni itu berulang dipakainya. Oh, enak dong ya. Selain karena Mbak pelit juga kali ya, beli kertas kado. Tapi ya kan sejauh dia enggak robek, karena Mbak Noni enggak slot tip sih, enggak apa-apa. Biasa kan masalahnya di slot tip kan. Iya, tapi ibunya Mbak juga yang, kan biasanya kadonya dia gede-gede gitu ya, jadi biasanya dia selalu kayak pelan-pelan ya, pelan-pelan bukanya gitu. Kan, tapi nanti udah dibuka, biasanya yang kayak gitu tuh anak kecil deh, Vini yang enggak sabaran. Yang ngebongkarnya gitu ya? Iya, yang ngebongkar. Kalau kita sih rata-rata semuanya pelan-pelan ya ngebukainya gitu, jadi terus disimpen ulang gitu. Terus Mbak juga suka, bungkus pakai shell. Shell kain gitu. Nah, jadi abis dibungkus, kayak yang dua kado terakhir dari yang Mbak Kasih Tika menyayang, shell-nya dibalikin nih, dipulangin. Terus, shell-nya bukan bagian dari kado. Mbak pikir shell-nya tuh bagian dari kado, tapi ternyata dua anak itu dikembalin, dikembalin, oh yaudah. Yaudah, terus Mbak Noli terima-terima aja, enggak kayak, eh ini buat kalian gitu. Enggak, enggak tahu, Mbak pikir akan dibawa, ternyata ditinggal-tinggal aja tuh di sini. Oh yaudah lah ya. Kalau aku bungkus, berarti aku oke, aku harus banyak melihat referensi di Pinterest. Kalau aku lebih ke kartu sih, aku suka nulis-nulisnya. Kalau aku gitu, kalau emang niat banget, ngasihnya, biasanya aku tulis-tulis ucapannya. Tapi bukan juga, Kenapa? Nulisnya pake kaligrafi gitu sih. Enggak, enggak. Dan enggak harus beli kartu juga, kartu yang itu. Karena kartu itu mahal kan. Kartu itu tuh kayak selembar, bisa 15 ribu, 20 ribu. Jadi aku enggak, aku cuma pake kayak kertas biasa aja, cuma ada tulisannya gitu di dalam. Kartu sekarang segitu mahal ya? Mahal tau Mbak Nuni, yang kecil-kecil. Kalau yang agak, mungkin karena aku ngeliatnya di supermarket kali ya, waktu itu ya. Supermarket yang premium gitu, jadi kayak kok mahal. Udah lah, enggak usah lah pake kertas putih aja gitu. Tapi kartu yang kayak, kalau di yang 3D ya namanya, kalau dibuka. Terus ada kayak. Cuman putih polos yang, dalamannya putih, di luarnya ada hias. Oh gitu? Kalau yang 3D itu ada berapaan tuh? Aku enggak pernah. 3D itu kayaknya cuman aku lihat, kalau buat edisi Natal tuh. Kalau ulang tahun emang ada ya. Kalau yang Natal kan banyak kan. Kayaknya kalau di luar ada, Min. Segala macam kartu kan ada macam-macam tuh. Kayaknya mereka suka banget ya, ngasih kartu. Mbak nggak tau apakah anak muda nyaman sekarang suka ngasih kartu, atau cuman orang tua-orang tua aja. Karena Mbak Nuni sendiri adalah orang yang udah nggak kirim kartu. Iya. Tapi dulu Mbak kirim kartu loh. Kartu kecil. Kayak si, siapa? Hallmark itu ya? Apa yang di US? Hallmark, ya. Hallmark kan itu kan kayak, kalau kita nonton di film-film kan juga banyak kan. Gila mereka produksi ucapan-ucapan di kartu itu kayak bisnisnya gede banget gitu. Tapi mungkin ya sekarang udah kurang juga kali. Karena, kalau kita pergi ke supermarket atau ke toko buku gitu kan, Mbak awalnya kan nggak tau ya, Fing, kalau di Indonesia kan kayak cuman biasa aja kartu ulang tahun, kartu Natal, kartu lebaran ya, yang biasa kita lihat ya. Tapi ternyata pas Mbak pertama kali ke US, Mbak perhatiin, wow, kartunya banyak banget ya gitu. Kayak housewarming lah. Iya, benar, benar. Itu terima kasih lah gitu kan. Terima kasih untuk apa nih gitu. Ada terima kasih ini, untuk itu. Wow, banyak banget. Terus kartu apa lagi. Pokoknya yang bahkan nggak terpikirkan sama Mbak Noni itu ada gitu. Iya. Loh, itu kan makanya kalau misalnya, bahkan di internet juga, kalau kita mau nyari ucapan apapun kan, kayaknya keluarnya pasti referensinya, referensi barat kan, ucapan apapun gitu. Ulang tahun lah, selamat. Iya kan. Kayaknya mereka emang rajin ya, kirim kartu ya. Iya, rajin mengucapkan selamat ya. Terus, oh, ini juga salah satu kebiasaan yang Mbak baru tahu nih, baru tahu setelah Mbak nikah sama Matt ya. Bang atau apakah mungkin di negara lain juga sama kayak gitu. Tapi di Indonesia, di keluarga Mbak Noni itu nggak pernah ada kayak gitu. Jadi, kayak orang ngasih kado, Nanti mereka akan kasih kartu balesan, kartu ucapan terima kasih. Oh, tunggu, misalnya gimana? Mbak Noni ngasih aku kado? Iya, Mbak Noni kirimin kamu kado ya. Terus kamu akan kirimin Mbak Noni kado kembali, ya kado kembali, apa kirimin kartu gitu, bilang, makasih ya, udah kirim kado, bla bla bla, gitu. Oh, tapi hanya kartu. Jadi, makanya setiap, iya, jadi makanya setiap setelah Natal, Mbak tuh merhatiin Ibu Mertua Manoni, dia punya banyak sekali kartu, Mertua Manoni, karena bapaknya, bapaknya mah juga ikut kan. Mereka berdua tuh bakalan nulisin kartu-kartu banyak banget gitu. Oh, bilang, say thank you, karena udah kirimin mereka kado, mereka dapet kado ini, atau apa gitu. Selain kartu Natal juga, karena kartu Natal kan dikirim juga kan. Iya. Oh, sama kalau di, lagi-lagi, kalau referensi film kan, ada film yang mereka, ini kayaknya ceritanya karena, oh nggak sih, keluarga biasa doang, cuman ya tradisinya kan suka ngirim hadiah. Jadi, mendekati Natal, mereka akan foto keluarga, satu keluarga, untuk dicetak di kartu ucapan. Iya. iya, iya, iya. Itu masih berlaku deh, disini, disampai sekarang. Dilakuin ya? Biasanya, kalau di keluarganya Matt, mereka tunggu sampai kita datang, terus nanti janjian, oke, hari ini ya, semua, ibunya ibu-ibunya Matt lah ya, hari ini semuanya harus pakai baju bagus ya, dan kita semua, aduh, malah sih awal. Terus, terus. Jadi yaudah, datang gitu kan, semuanya datang kumpul, pakai baju rapi gitu, sesuai sama tema Natal, nanti dia cetak kartu, dia kirim dah, itu nggak tahu kemana, banyak banget kan kartu. Oh, iya, berarti benar ya, adanya. Iya, terus mereka kan juga terima kartu kan, dari temennya lah, dari keluarganya, kan foto-foto orang, jadi kayak mungkin sekalian update kali ini. Oh, iya, iya ya, misalnya tahun lalu cuma lima orang, tahun ini ada enam orang. Iya, atau kan kayak, wah dia sekarang nambah, dia kayaknya berubah ya, kayak gitu-gitu, biasa lah ya. Lucu ya, lucu ya, kalau ada, iya kan, kan kadang kan kita juga mikir, oke, udah ada email, kan makanya, dulu apa istilahnya, kayak e-card, e-card gitu kan, elektrik yang cuman, tapi emang gimana-gimana pun, terima yang fisik tuh jauh lebih, gimana gitu, lebih berkesan, daripada kalau liat-liat email doang ya. Mbak enggak sih, Mbak enggak sih, Mbak enggak ya. Mungkin Mbak, nah itu dia bilang Mbak, romantis, enggak romantis sekali ya. Karena Mbak setelah baca kartu, oh iya, oke, Mbak enggak simpen, beda sama ibunya, dia kan simpen, dia punya box, dia simpen dia tuh semua kartu-kartu dari temennya, dari saudara-saudaranya gitu. Mbak kalau terima kartu, oke udah terima kartu, yaudahlah gitu aja gitu. Oh kalau aku simpen juga kalau terima. Oh iya, jadi Mbak ada perasaan gini, aduh aku sayang banget ya, dikirimin kartu gini, nantinya aku buang juga, menyenangkan lewat email aja gitu. Oh gitu. Iya bener. Kalau Ima bisa di-search pula ya, enggak usah dihapus. Kamu simpen ya, Fina, kayak gitu-gitu ya? Iya. Entah mau yang ditulis di post-it lah, di kartu lah, di mana lah, aku simpen. Oke. Iya beda-beda ya setiap orang ya? Iya bener. Tapi ya enak sih. Oke. Tapi kalau ditanya lebih suka ngasih, oke kalau ditanya lebih suka ngasih apa, nerima? Mbak Doni lebih suka apa? Sama aja ya, dua-duanya seneng mbak, seneng terima kado. Mbak tuh seneng terima kado, mbak juga seneng ngasih kado. Kalau Manoni sih jelas banget, suka ngasih kado. Kalau aku sih udah jelas, lebih suka menerima daripada ngasih. Bukan apa sih, lebih kepada kalau ngasih tuh selalu bingung gitu, kayak kayaknya lima kali ngasih kado, empat kali lah aku tuh bingung ngasih apa gitu. Aku tuh jelas, ujung-ujungnya maksudnya aku kepikiran, kalau aku ngasihnya ngasal, nanti dipakai nggak ya gitu. Tapi aku juga nggak tahu harus berusaha seperti apa, supaya yang aku kasih ini berguna gitu. Jadi kayak, susah sekali ngasih kado. Ya, tapi memang agak susah juga sih. Kadang-kadang mbak nggak kebaca gitu kan, dia tuh perlu apa ya. Dia maunya apa ya gitu. Tapi mbak juga nggak mau nanya gitu, karena mungkin kalau mbak tanya, mereka akan bikin, hmm, udah tahu nih, baru dimasih ini nih. Terus kadang-kadang mbak suka nanya langsung, oke, ini yang mau ulang tahun, kamu mau apa gitu kan. Ada yang akan langsung bilang, aku mau ini, ini, ini. Tapi ada juga yang kayak, hmm, nggak ada gitu. Nah, itu yang mbak kayak, oh my God, dia nggak ada yang mau mati aku. Kalau dia bilang nggak ada, baru deh, terus Mbak Noli gimana cara mencari informasi? Kita lihat apa yang dia senang. Terus kalau misalnya masih nggak tahu juga, aduh, apa ya dia nggak senang. Apa yang mbak suka. Oh, sama ya, menumpahkan kesenangan kita ke kado. Iya. Oh, bukan cuma aku berarti. Oke, berarti ini persiap, kado-kado Mbak Noli buat Natal nanti, udah siap juga dong. Yang mau dikirim ke US juga. Kita udah ngomong sama Matt, karena kan kalau ke US, tinggal pesan aja kan dari Amazon, nggak gampang lah. Jadi belum nih, belum ancang-ancang juga Mbak Noli, mau kasih apa. Belum. Ih, tahu nggak, Vin ngomongin ancang-ancang, mau kasih apa. Yang paling lucu itu, Bapak Mertua Mbak Noli. Jadi kita semua, kita semua nih, kita semua udah pada selesai kado-kado, udah dibawa pohon Natal semuanya. Karena gini kan, kalau pas mau bungkus kado gitu kan, ini ada kubunya Mbak Noli, ini ada kubunya mereka. Kita kan tinggal sama mereka kan, kalau ada di sana. Dan dua kubu ini nggak boleh saling ngintip dong. Itu kan kan ketahuan kado-kado-nya. Nah, Bapaknya Matt itu, dia selalu kayak melakukan Christmas shopping-nya itu paling lambat. Jadi malam Natal, dia baru belanja. Karena dia mau tahu semua orang udah punya kado apa aja. Jadi itu kayak yang terakhir minggu, dia paling tua ya. Dan dia kan yang kakek-kakeknya gitu. Jadi, dia akan kayak udah tahu semua orang bakal punya apa, bakal kasih apa, masuk istrinya, bakal kasih apa ke yang lain-lain. Baru dia malam itu, pokoknya dia dari sore, dia belanja. Dan dia belanjanya cepet banget. Kayak cuma dua jam udah dapet semuanya. Sementara Mbak sama Matt itu akan belanja kayak, bisa jadi dua hari, tiga hari, empat hari gitu loh. Kita kayak, aduh ini untuk ini nih, dimana ya belinya? Pokoknya gitu-gitu ya. Kalau adiknya Matt, dia udah mulai belanja sejak, apa namanya, Black Friday. Jadi kayaknya kemarin, berarti harusnya dia tuh udah mulai start belanja tuh, sampai hari Natal. Sebenernya lucu ya, dipikir-pikir ya. Wah iya, kalau ada tradisinya, yang kayak Mbak Nuni itu, harusnya sih seru sih acara kado-kadoan ini ya. Iya, tapi memang paling lucu tuh adalah Bapaknya, itu bener-bener efisien banget. Dia tuh kayak, malam Natal, loh kemana ya, kemana ya gitu kan. Bapak panggil dia nama, dia ini kemana ya gitu. Terus semua orang pada, oh dia pasti Christmas shopping, kayak cuma dua jam. dua jam dia udah dapetin semua barang. Itu praktis banget dia belanjanya, saking udah tau mau beli apa ya kan. Nggak kayak kita. Barangnya kayaknya dia udah, udah, udah memang udah ada di dalam, pikirannya. Dia oke, si A dapet ini, si B dapet ini, si C dapet ini. Cuma, aku tunggu ada yang akan ngasih ya, barang yang sama atau enggak nih gitu. Dan biasanya, kalau mungkin yang lain udah berdapet semua yang sama, dia kayak, oke, yaudahlah kasih perhiasan aja gitu. Tapi pernah nggak, Mbak Noni tuh pengen ngasih kado nih, cuman, setelah dicari-cari, budgetnya tuh di luar budget Mbak Noni gitu. Terus gimana? Terus akhirnya gimana kalau kayak gitu? Mbak tanya, kayak Mbak ngasih ke Matt, terutama Matt lainnya paling deket kan. Oke, aku mau kasih kamu kado ini, tapi budgetnya cuma gini, kamu, yaudah, aku tambahin aja. Atau dulu, kalau temen sih nggak pernah ya, Vin? Kalau temen ya, pasti, kalau temen berarti kado-nya diikutin budget aja gitu. Iya. Kan nggak enak ya, Yudup. Ini, Mbak Noni mau kasih kamu piring ya, harganya segini, tapi budget Mbak Noni cuman segini, gimana dong? Tolong isiin Opo Mbak Noni dong. Kamu pernah gitu? Nggak lah. Nggak sih, kalau aku kejadian kayak gitu, ya aku nurunin lah hadiahnya, ngapain beli yang kayak sengsara sendiri gitu kan. Eh, tapi waktu pas Mbak Noni masih pacaran sama Matt, Mbak kayak gitu kok, Vin? Apa? Mengusaha beli barang mahal. Mau ngasih kado, Mbak lupa apa waktu itu Mbak kasih sama dia, terus Mbak Minari bilang, aku mau kasih kamu kado ini, tapi duit aku cuman segini nih, budgetnya untuk kamu. Oke, yaudah aku tambahin. Jadi dia dapat, barangnya ada duitnya, dia dapat. Mbak itu emang beri dulu. Iya. Mungkin karena itu dia tadi, Mbak maunya barang itu kepake kali ya. Oke. Tapi itu poin sih, maksudnya emang gimana-gimanapun, kado itu jadi lebih berkesan kalau barangnya kepake. Nggak harus mahal kan lagi gitu. Pokoknya kepake. Iya, iya. Dan percayalah Mbak, memang akan memikirkan orang, ngasih kado untuk orang itu jauh-jauh hari. Mbak akan mikirin banget. Jadi, walaupun barangnya murah, tapi effort memikirkannya itu loh, harus dihargai. Aku akan mempelajari cara Mbak Noni mencari kado. Mengamati, sedikit mengorek-gorek, dan dipikirkan jauh lebih lama. Nggak, kayak kamu gitu kan, Mbak tuh sebenarnya nggak kepikiran juga. Tadinya tuh Mbak mikirnya, oh dia lagi suka baking, tapi kenapa dia mention ini berkali-kali ya gitu. Iya kan Mbak, tapi dia nggak beli gitu. Ini mention lagi, setiap kali bikin ku mau bikin, apa, mau baking, selalu mention barang yang sama. Atau aku bisa jadiin itu trik kali ya, lain kali, kayak misalnya aku mengharapkan mau dikasih kado, aku akan mention itu berulang-ulang. Kalau orang yang Mbak Noni enak ya, dapet ya, kalau yang nggak dapet gitu, kayak ngapain sih ngomongin ini berulang. Kurang peka ya. Kurang peka. Oke deh. Seru banget ya ngomongin kado aja, kayak berasa seru gitu. Padahal nggak nerima juga gitu. Iya, emang bener. Makanya ngomongin aja seneng ya, kayak ngomongin jalan-jalan, Vin. Oh iya, bener. Oke deh. Kayaknya obrolan kita cukup ya Mbak, untuk hari ini? Iya, udah gelap banget juga ya Mbak, sampai udah nggak kelihatan ya Vin. Nggak kelihatan tau, udah gelap. Memendung banget di sini. Oh, sini lagi terang banget malah. Kan hujan tiap hari di Medan, Vin. Oh, sini juga tau loh Mbak, ntar diendung. Padahal tadi tuh udah bendung banget siang, terus nih tiba-tiba, tau deh malam hujan lagi nggak. Kamu di sana hujan, kayak hujan seharian, atau hujan cuman malam aja? Biasa hujan, tapi curahnya gede banget gitu, jadi sampai gede-gede yang lama gitu, dan curah hujannya besar, tapi bisa kayak, 6 jam, jadi dari tengah malam sampai pagi gitu. Sama, sama, sama. Banjir nggak sih di sana? Kalau kompleks aku kebetulan, agak kurang bagus salurannya, jadi, ini sih, menggenang gitu, nggak banjir sampai ini gimana. Gitu. Iya, oke, oke, kalau gitu Vin. Oke, teman-teman, silakan, Bani. Terima kasih udah mendengarkan podcast-nya kita, kalau dia mau kirim kado, nanti di DM aja ya, mati kita. Gucul sekali, DM nyonya sepatu, atau dmvini.com, ya kita mau apa-apa. Oke deh, selamat mencari kado. Terima kasih, sampai jumpa. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax